Halo teman-teman kembali lagi dengan game game kali ini saya akan membahas tentang game Monopoly Super 2 nah pada kesempatan kali ini sama seperti di etek kosmik itu ada sistem baurnya nah skin mungkin di Monopoly ini lebih banyak ada 8 untuk di sistem baurnya dan saya sudah mendapatkan bahan-bahan untuk mendapatkan salah satu skinnya saya penasaran untuk di Monopoly ini kenapa saya belum pernah melihat eh salah satu skin yang berlevel 2 atau berbintang 2 karena di top global sendiri di top rank ini sendiri itu sama aja kayak yang bintang satunya apa memang belum ada skin lanjutan untuk di Monopoly ini atau memang bahan-bahan untuk mendapatkannya itu sulit nah Mari kita lihat kita buktikan kemungkinan mana yang benar Oke kita kombinasikan nah kita sudah mendapatkan Oh nah ini Oh berarti ini masih belum belum bisa ini kayaknya Iya masih belum bisa karena kalau kita bisa mendapatkan ya kita untuk menaikkan levelnya kita nanti bisa kayak gini ada persentasenya persentase pendapatan untuk bahan-bahan yang kita dapatkan itu sudah berapa persen kalau yang ini kan ini aja itu tulisannya sudah Max dan untuk mendapatkan ini aja masih bintang satu bintang belum ada bintang duanya jadi kemungkinannya adalah itu tadi kita sudah membincangkannya berarti ada tadi yang kita kemungkinan kan ada belum adanya skin lanjutan untuk di Monopoly ini dan ternyata benar belum ada skin yang lanjutannya untuk di game Monopoly ini Halo mulai tentukan urutan lempar dadu Oke kita mendapatkan perihoki nah kita nanti bisa mendapatkan kota secara gratis Nah sekarang giliran si merah ini si merah dapat ah dapat perihoki juga ternyata dia ambil Jakarta 9 berarti di Malacca 2 kota Nah sekarang giliran si biru dapat enam random card Nah kartu apa yang akan didapat wah dia diculik ke kota si merah ke Jakarta Nah sekarang giliran kita kita dapat perihoki kita dapat kota di Piantin Nah kita ambil ak kecil karena ini masih banyak kota-kota yang bisa kita ambil jadi kita akan mengambil angka-angka kecil agar jarak satu kota dengan yang lain itu bisa bersekatan nantinya kita di mid game itu ada pijakan untuk bisa selamat agar tidak harus mendapat tunggangan untuk membayar biaya kos kosan ya dapat dili empat kota untuk si merah nah si biru ini masih masih belum mendapatkan kota Wah dapat Manila kita dapat kartu apa ini perihoki lagi Oke kita pakai kita dapat BWN nah saya penasaran BWN ini kota mana ya Kok saya nggak pernah tahu gitu dapat double berjumah 5 kita masuk ke Fortuner root 4 Oke kita dapat kompleks warna giliran si merah si merah dapat 6 jadi Hanoi dapat Hanoi nah sekarang biru biru ini dapat 5 start garis start sekarang kita giliran kita kita ambil kecil kecil dapat 4 dapat kota Medan sedikit lagi tinggal satu lagi padahal kita bisa mendapatkan financial center jadi kita akan dapat keuntungan kalau financial center kan eh harga sewa semua kota kita akan menangka meningkat sesuai level financial centernya Oh dapat perihoki lagi 8 Oke Fortuner root dia akan dapat berapa ini enam Wah dia dapat kota Jakarta di takeover jelasnya udah pasti di takeover nah ya kan di takeover kita dapat aduh ini kartu yang jelek menurut saya karena enggak terlalu berguna gitu oke kita malah dapat sini nah ya udah kita kita takeover aja nanti yang merah ini juga kita takeover kalau bisa nah kartu tiga dadu ini menurut saya enggak terlalu bagus mending kartu double daripada kartu garis start wah itu tadi cukup buruk sih kalau cuma dapat yang begituan mending dapat langsung ke kotanya wah itu bayar baca disuruh bosri mulia nih kayaknya tujuh dapat sini eh nggak usah nggak usah di takeover nggak perlu karena ya mending nge-takeover yang bisa eh sewarna gitu kalau kompleknya oke di takeover nggak waduh di takeover dong di biru sekarang biru hmm biru kalau dapat berapa ini 8 itu enak itu Wah dapat enam dapat Bali dapat pantai Wah dia ngambil pantai pribadi 8 Wah kena dia kena kota kita 2 juta 200 lumayanlah untuk mengikis eh uang dia 8 8 berarti kita dapat kuala lumpur oke kita cegah untuk bisa mendapatkan sekomplek sewarna tarangsi merah waduh dia pakai tiga dadu buat apa coba padahal jelek itu dadunya dapat lah ah ya ampun malah masuk ke situ ayo berikan atau charity gitu nggak papa dapat ah malah pakai double dadu dadu ganda ya kena sini kenapnya saya dia nggak punya takeover Scroll aman waduh dia dapat trakteur singapur sekomplek dia enak-enak-enak-enak 4600gila oh kena dia 2 juta 400 sama-sama dibawa empat juta uangnya di biru-sipiro ini kena kayaknya ya 700 lumayan lah bisa mengikis tabungan dia 1111-11 Oke, 11 Mantap, endos-kandos, kotos-kotos Oke, kita dapat Financial Center, ini kan enak Dapat keuntungan banyak Kita Si merah ini, si merah Oke, 4 atau Kok 4, 5 atau 7 gitu Ya, dia Pakai DATU Ganda malahan Dapat 4, dapat Pantai pribadi 2 pantai pribadi Jadi, 1.500.000 Nah, dapat Ke kota sendiri, gak masalah Mending kalau saya ya Mending gak Naikin harga sewa Karena nanti pasti Nah, ya kayak gini Waktunya buat bayar paca ataupun Bayar kos-kosan ke teman-teman kita Malah Kurang nantinya, kalau dibuat Nambah Harga sewa gitu Dapat 2 Random card Random card Dapat apa ini Waduh, dapat Uang gratis ini 11 Oh, ya ya Bali Bali dia Nah, DATU Ganda kita Kita Oke, kita dapat DATU Ganda 4 Kita naikkan aja Gak apa-apa Karena kita Uangnya banyak Kita pakai DATU Ganda DATU Ganda DATU Ganda 6 Oke, dapat BOLO pribadi 8 8 8 Waduh, kita Biar pajak ini Disuruh Bustri Mulyani 3.600.000 Tuh mahal Tuh pak Jakarta Wah, 3 juta 1 juta Pakai 3 DATU 15 Aneh ini Waduh, 2 juta Enak kamu Maaf Wah, kita take over Patai dia kita take over Biar Pantai kita bisa Naik level 5 Malaka Ya, kita tidak bisa Sekomplek Oke, kita buat jalan-jalan Biar Cepat Selesainya Nah Goodbye Oke Ya, begitulah Gameplay dari Saya Yang memakai Karakter Sabar Tegi Mawar Hitam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.